Ini adalah momen paling menyakitkan buat Ganjar Pranowo dan Profesor Mahpud MD menerima fakta ini. Ketika KPU menanyakan satu persatu dari saksi 03, eh di TPS Anda yang menang siapa? Dan semuanya menjawab, dari saksi-saksi 03 itu, pemenangnya 02. Udahlah, terima fakta itu. Seperti menang kalah itu tidak. Tapi bagi yang kalah, menerima kekalahan itu harus punya jiwa kesatria. Dan ternyata kita tidak melihat jiwa kesatria seorang Ganjar Pranowo. Kita tidak melihat jiwa kesatria seorang Profesor Mahpud MD. Kita tidak melihat jiwa kesatria seorang Anis Rashid Baswedan. Kita tidak melihat jiwa kesatria Mahamin Iskandar. Kita tidak melihat itu. Dan orang yang tidak punya jiwa kesatria, tidak mau menerima fakta sebagai kebenaran, maka orang itu tidak layak untuk memimpin sebuah bangsa yang besar. Masa iya mereka tidak mau menerima fakta kekalahan? Itu di semua saksi yang dihadirkan oleh 03, 02 menang kok. Iya sih. Ya, jadi ada satu tadi yang dari Medan. Silahkan teman-teman bantu cek siapa di TPS itu yang menang. Jangan-jangan juga Prabowo Gibran. Aduh, aduh ini momen paling memalukan sih kayaknya ya. Jadi saksi untuk 0-1 dan 0-3, tapi di TPS mereka semuanya yang menang 0-2. Nah itu apalagi yang tim hukumnya Pak Ganjar kemarin bilang kalau seharusnya 0 untuk di seluruh Indonesia itu 0. Jadi seluruh pemilih itu 0 untuk Prabowo Gibran. Ini kan semakin lucu. Ini momen paling memalukan. Oh iya teman-teman jangan lupa subscribe buat yang sayang sama Prabowo Gibran. Kita satu server, satu frekuensi. Pak Prabowo juga tidak hadir begitu saja. Dia punya sejarah, dua kali menjadi kandidat presiden, sekali menjadi kandidat wakil presiden, kemudian sekarang menjadi pemenang. Kemudian sekarang menjadi pemenang. Kemudian sekarang menjadi pemenang. Yang menarik adalah individu itu adalah individu yang cerdas. Rakyat itu cerdas. Cerdasnya di mana? Dia melihat, dia hidup di dalam sejarah kehadiran Pak Prabowo dalam panggung politik. Nah, ibu ini saksi buat 0-3. Saksinya Pak Ganjar lah kok malah bilang gitu. Nah ini kan malah membumi-membumi hanguskan 0-1 sama 0-3. Kalau bilang kecerangan-kecerangan kemarin. Ya pantas lah kalau Pak Prabowo Gibran itu menang telak ya. Iya kan? Loh, malah menguatkan ini ya Allah. Kecurangan di Wonosobo dibongkar TKN Prabowo Gibran. Pertama yang di Wonosobo ya. Apa namanya? Kami mendapat informasi cerdugaan anggota KPU Kabupaten Wonosobo berinisial RR mengkondisikan panitia pemilihan kecamatan PPK dan panitia pemungutan suara PPS ya ke salah satu paslon Capres. Oknum anggota yang diduga terlibat itu berinisial RR ya. Nah, kasus ini tadi siang sudah dilaporkan oleh teman-teman dari organisasi Tani Merdeka, yaitu organisasi petani ya, ke bawah selu Wonosobo dengan membawa bukti. Bukti berupa tangkapan layar CCTV, foto ya. Kemudian juga ada rekaman audio ya. Jadi perlu dicatat kalau di Pulau Jawa, apalagi Jawa Tengah, satu kabupaten itu jumlah mata pilihnya banyak sekali. Hampir satu provinsi untuk daerah-daerah provinsi di timur. Ya, di Wonosobo itu ada 694.048 suara di situ, di satu kabupaten tersebut. Nah, ini saya perdengarkan sekilas yang dikatanya, coba yang bukti foto dulu, bukti foto tolong operator tadi. Ada bukti foto pertemuan antara PPK dengan KPPS-nya. Apa, KPU sama PPK-nya. Udah bisa, Mas? Yang foto bisa foto? Eh, sana dulu, Cik. Foto yang Manusobo, Cik. Nah, ini dia bukti fotonya. Jadi pertemuannya di luar gitu ya. Di Bakul Dieng Cafe. Tidak, nggak tahu yang mana, tapi diinformasikan bahwa ini adalah ada oklum anggota KPU dan PPK atau PPS. Nanti teman-teman kalau berkenan, akan kita share. Ya, lagi next, dia punya fotonya, Mas. Lagi, dia punya fotonya. Baru itu, itu kasus yang lain. Kasus yang Wonosobo itu, ya. Nah, lalu ada rekaman audio ini, teman-teman. Ya. Bancaranya, ya. Cek yang menit 3, audio bisa di ini, nggak, teman-teman, operator? Diputar nggak? Yang menit 3.05 saja, katanya 3.05 sampai 4.0. Sudah dikasih audio, Cik. Manit 3.05 ke manit 40. Ya, udah nanti saya, teman-teman, saya kasih ya. Ini ya, nanti minta ke operator ya. Dari Mas Bambang ini, dari pemohon, pertama, verifikasi. Jadi, kalau kita bermasalah, itu mendefinikan bermasalah itu apa? Apakah bermasalah itu menyebabkan hasilnya berbeda? Atau hasilnya, hanya menimbulkan keributan saja. Nah, kalau menimbulkan keributan, ya, saya dari Situng dan sampai sekarang, Sirekap memang jadi bahan keributan, nih. Tapi keributan yang tidak ada gunanya, kita ributin pepesan kosong. Ong, ini dipakai penetapan pemilu di SK 360 itu dasarnya manual, ya, Pak Ketua, ya. Itu kok yang dipakai, kok. Nah, jadi bukan yang dari Sirekap, gitu. Tapi, kalau dikatakan, jadi kalau bermasalah dalam arti dia mempengaruhi angka, mempengaruhi suara, mempengaruhi perolahan, menurut saya tidak. Tapi membuat orang emosi dan sebagainya jadi ribut, ya, gitu, ya. Ya, kalau kata orang-orang itu, jangan pilih pasangan yang, calon presiden yang sukanya bikin keributan. Nah, ini Pak Prabowo dan Mas Gibran sibuk membangun negara, aktivitas masing-masing, terus pas 01 sama 03 malah bikin keributan di MK. Gitu ya maksudnya, Pak. Ini hanya omun-omun. Kami, tim kuasa hukum Prabowo Gibran, mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu maupun KPU, cantik, Rek. yang sudah bekerja sedemikian rupa, secara cermat, teliti, dan bekerja keras untuk bisa melaksakan pemilu ini dengan damai dan semuanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, secara yuridis, di Mahkamah Konstitusi. Ada pun dalil-dalil permohonan Paslon 1 dan Paslon 3 yang telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, kepada Majelis Hakim yang mengadili, hari ini semuanya terbantahkan dan terpatahkan. Ya, ya memang seperti yang kita tahu, hanya 0-2 yang mengapresiasi KPU dan Bawaslu. Padahal KPU, Bawaslu sudah bekerja sangat keras dan kita tahu, kayak KPPS saja di tingkat, yang ada di sekitar kita saja, mereka sudah bekerja keras dengan saksi-saksi yang terbaik, yang ada di TPS, tapi masih merebutkan kecurangan. Lihat kan yang saksi-saksinya yang ada di TPS itu kan juga orang-orang terbaik pilihan mereka. Tapi keren ini, emang tim hukum 0-2 ini mengapresiasi loh. Jangan lupa subscribe. Mbak Ia cantik ya. Mohon maaf, menjelis pertanyaan kami belum dijawab, Oto dan saya, Otman. Tangan saya itu adalah biar saya ingatkan gampang bahwa apakah keskepunggungan. si rekap ini bisa dipakai untuk memengaruhi hasil daripada perhitungan berjincang. Silahkan. Oke. Apa yang disebut dengan memengaruhi? Kalau dengan mengakses gambar, itu jadi terpengaruh enggak? Kan Bapak dan sekalian semuanya tidak bawa kertas C hasil kan? Yang akses semuanya pemilu C, pemilu 2024. Apakah itu bentuk pemengaruhan enggak? Saya enggak tahu definisi mempengaruhi itu apa. Kalau mempengaruhi itu artinya adalah kalau di sini menang maka akan menang di sana. Enggak. Tapi kalau artinya adalah ada form C hasil yang di si rekap, yang sering dipakai referensi oleh saksi, itu bentuk pemengaruhi enggak? Saya itu termasuk bukan mengalui saja, tapi merubah hasil daripada. Tidak. Karena itu dua kamar yang berbeda. Izin majelis mungkin untuk memperjelas saudara saksi dijelaskan begini. Si rekap itu memproduksi angka atau si rekap itu meng-input data dalam arti image maupun apa itu namanya PDF ya, rekap baru kemudian muncul angka si rekap. Si rekap tidak meng-input angka karena prosesnya kan ada yang rapat gitu ya. nanti sudah di-scan berita acaranya scan, upload muncul di pemilu 2024. Jadi kalau begitu hanya image ya? Image. Cukup? Makasih. Majelis satu tadi pertanyaan saya belum dijawab apakah benar bahwa pada akhirnya untuk bahwa akhirnya hasil manual dan berjenjang itulah yang kemudian dimasukkan ke si rekap? Ya itu tadi. Ada orang rapat hasilnya ditanda tangani di-scan itu yang di-upload ke si rekap. Agak berbeda dengan Mbong Gravely dengan Bibi kemudian apalagi Mbak Roky. Jadi harus dibuktikan 13-14 juta itu. Tadi Mbak Roky tadi bagus ya. Saya mencoba berangkat dari pertanyaan hipotesanya Mbak Roky tadi bahwa pertanyaan pertama adalah kita berangkat dari pertanyaan kualitatif dan akan berujung pada persoalan yang sifatnya kualitatif. Nah ini yang saya membawakan ke dalam bentuk model bekerjanya rembaga peradilan. Apalagi sekarang dengan demikian dengan demikian pekerjaan itu pekerjaan itu sejak semula memang telah didesain seperti itu. Telah didesain untuk jangan diselesaikan oleh MK. MK itu sebagai benteng terakhir saja untuk menyelesaikan soal-soal yang fundamental saja. Berarti benar yang dikatakan nomen-nomen oleh siapa? Bang Hotman itu ya. Kalau ini masalah ini dia mempermasalahkan sesuatu yang perah sama pas proses. Jadi sengketa hasilnya tidak ada di sini.